Selamat pagi, pagi ini aku akan membuat sambal lado merah menggunakan bahan-bahan ini Ada cabai merah keriting, kemudian cabai rawit japlak, bawang merah, bawang putih, bawang putihnya sedikit saja Kemudian ada daun jeruk, kemudian jeruk limau atau jeruk nipis untuk diambil airnya Ini untuk membuat segar sambalnya, tapi itu pilihan Kemudian menggunakan tomat merah Nah, akan aku tambahkan garam dan penyedap rasa untuk membuatnya enak Sebelumnya akan aku rebus dulu, ini boleh direbus, boleh dikukus Cabai rawit dan cabai merahnya, kemudian tomatnya Sedangkan bawang akan aku tumis hingga setengah matang Yang aku siapkan adalah mendidihkan air dulu, kemudian memanaskan minyak Minyaknya cukup banyak, menggunakan minyak sebanyak 250 ml atau 1 gelas penuh Kemudian airnya dididihkan, masukkan cabainya Tujuan direbus atau dikukus itu agar warna merahnya ini tetap cantik, tidak berubah menjadi gelap Kemudian masukkan juga tomatnya Sampai mendidih ya Kemudian minyaknya sudah panas Masukkan bawang merah dan bawang putihnya Ini digoreng hingga layu saja Tidak perlu sampai kering Karena aku menginginkan aromanya itu wangi Aku menggunakan minyak cukup banyak Karena nanti minyaknya akan dipakai lagi untuk menggoreng sambalnya sesudah ditumbuk Jadi setelah direbus, kemudian layu Cabai dan tomat ini akan aku tumbuh Begitu juga dengan bawang merah dan bawang putihnya Ada juga yang menggunakan cara bawang merah dan bawang putihnya ini itu direbus Tapi aku lebih suka digoreng karena aromanya itu keluar Dia wangi nanti jadinya Sambalnya lebih enak Bawang merah dan bawang putihnya cukup seperti ini saja Diangkat Kemudian Cabai rawit dan cabai merahnya Kemudian tomat sudah mendidih Diangkat Setelah ini akan ditumbuk Ini akan aku tumbuk saja Boleh sih ditumbuk dengan cobek atau menggunakan food chopper Panaskan minyak Tidak perlu sampai sangat panas Dia cukup hangat saja Karena kan tadi sudah dipakai untuk menggoreng bawang merah dan bawang putih Jadi dia sudah matang Kemudian masukkan sambalnya Ini yang tadi sudah ditumbuk atau dihaluskan dengan food chopper Tapi dihaluskan kasar saja Tidak perlu sampai terlalu lembut Kemudian aku sudah siapkan Ada garam dan bubuk penyedap sasa Kemudian jeruk Ini aku menggunakan jeruk limau karena aku tidak punya jeruk mikis Habis Ini diboreng dulu Diaduk-aduk Sehingga aromanya wangi Sampai tanap Jadi ketika ditambahkan daun jeruk purut ini Aromanya semakin wangi Kalau memasak sambal ladu merah atau sambal ladu hijau ala padang itu Memang menggunakan minyak yang cukup banyak Karena ini untuk membuat tanap sambalnya Agar tak mudah besi dan rasanya enak Ini menunggu sampai dia itu aromanya keluar dulu Baru nanti ditambahkan garamnya Salah satu tips untuk memasak sambal ladu Yang menggunakan tomat cukup banyak ini Karena dia mengandung asam Maka gunakan wajan yang bukan dari aluminium biasa Minimal menggunakan wajan anti lengket berlapis teflon Agar rasanya tidak pahit dan warnanya juga tidak menghitam karena oksidasi Digunakan wajan yang telah dilapisi oleh teflon atau wajan stainless steel Bukan wajan aluminium biasa Karena kalau wajan aluminium biasa Jika digunakan untuk memasak yang berkadar garam tinggi atau yang mengandung asam Maka makanannya akan terkontaminasi Mulai dari 1 sendok teh dulu Biar tidak keasinan Kemudian Atau penyedap rasanya Penyedap rasa opsional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!